Intro Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan ada dua temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun di dua wilayah yakni di Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat. Dari dua kasus tersebut, satu diantaranya merupakan bayi berusia 13 bulan yang meninggal dunia, usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam. Untuk mendiskusikannya, kami terhubung dengan Dewan Pakai Rekatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IYAKMI Hermawan Soputra. Pak Hermawan, selamat pagi. Sempat terdengar ada kasus gagal ginjal akut pada anak yang sebelumnya sempat menurun. Ini kini muncul lagi kasusnya DKI Jakarta karena ada dua kasus yang ditemukan. Satu meninggal dunia, bayi berusia 13 bulan. Anda melihatnya bagaimana? Kenapa tiba-tiba sudah sempat meredah, timbul lagi? Ya, ini selamat pagi. Kita sapa dulu ini, Bung Febrian, para pendengar MG Radio. Semoga sehat dan baik selalu adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali, memang kita kembali dikagetkan ya dengan adanya muncul kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari formula farmasi yang menjadi kronologis ceritanya, sebenarnya itu sudah dikategorikan aman oleh Bepom di tanggal 22 ya, atau pertengahan Desember 2022 yang lalu. Dari 166 obat yang ditarik dari peredaran yang berupa sirop ini terutama, tetapi ada 176 lagi yang dinyatakan aman, termasuk praksion ini ya yang menjadi mereknya untuk direkomendasikan. Tetapi dengan adanya kesaksian dan kronologi kasus kemarin ditengarai atau dicurigai, dan memang distributor atau produsernya sudah melakukan recall ya, sifatnya voluntary recall. Dan pada akhirnya ini dihimbau untuk di-stop sementara. Nah buat kita dari segi kesehatan masyarakat, tentu saja pemerintah penuh tanda tanya ya, dan ini menjadi presiden. Bagaimana bisa suatu kejadian yang pernah dievaluasi secara diluruh, didapatkan simpulan, kemudian bahkan sudah dievaluasi produsen maupun merek obat terutama yang berbahan cair ini, kemudian kembali terjadi. Dan ini kan berarti ada problem hulu dalam proses sampai kehilirisasinya. Nah kalau kita lihat masyarakat pada akhirnya, seolah-olah tidak punya kepastian dan arah apakah obat-obatan yang dikonsumsi untuk peredah demam, nyeri terutama pada anak ini, betul-betul aman atau tidak. Maka cara terbaik sebenarnya pemerintah harus terbuka. Dulu sekali kita pernah mewacanakan atau mengusulkan agar kejadian ini, gagal ginjal akut pada anak ini, dinaikkan skalanya menjadi KLB. Walau pemerintah punya argumen regulasi tetapi wajar. Dengan itu akan ada evaluasi yang menyeluruh, yang tidak parsial, tidak fragmented gitu ya. Supaya kita tahu sesungguhnya apa yang terjadi, apakah ada cemaran itu saat pra-market atau saat produksi obat ini atau post-market saat distribusi hingga juga apakah ada faktor lain di luar kecurigaan terhadap intoksisitas atau keracunan senyawa berbahaya ini. Apakah memang ada virus atau bakteri lain yang bergerak sehingga tidak single faktor begitu, multifaktor boleh jadi. Karena ada beberapa kasus juga sebenarnya yang ditemukan tidak ada perilaku konsumsi obat tertentu yang terjadi pada anak ya. Walaupun dinyatakan dominan kasusnya karena adanya paparan senyawa berbahaya tetapi ada satu dua kasus itu yang tidak ditemukan. Tapi terjadi juga gagal ginjal akut. Makanya karena dia sifatnya multifaktor itu hasil kajian dan analisis itu harus disampaikan terbuka secara saintifik ini akan menjadi kajian para peneliti dan akademisi tetapi secara komunikasi publik ini akan menjadi kewaspadaan nasional dan akan baik dampaknya buat kesehatan masyarakat. Nah ini yang keterbukaan ini yang diharapkan dari pemerintah dan tim yang sudah bekerja itu. Butuh waktu berapa lama agar multifaktor ini bisa benar-benar ditemukan atau dipastikan bahwa penyebabnya memang multifaktor bukan hanya dari kandungan sirup obat sirup saja? Ya sebenarnya kan secara konsepsi kita kan sudah mengkaji ya kasus gagal ginjal ini di samping keracunan sifatnya seperti ini yang sering kita bahas ini. Tapi juga bisa karena faktor paparan virus atau bakteri tertentu atau penyakit tertentu yang menyerang organ atau juga karena interaksi obat ya multi drug interaction dan juga bisa juga berkaitan dengan hereditary faktor meresikobawaan atau kelainan apakah karena faktor diabetes kemudian juga faktor autoimun dan lain-lain dari individu penderita. Tetapi semua faktor itu semua kan sudah ditepis oleh pemerintah karena kesimpulannya adanya kasus paparan senyawa berbahaya berarti kasusnya intoxisitas atau keracunan. Nah maka itu sebenarnya kita menjadi penasaran kenapa bisa terjadi lagi kalau memang semua substan dari berbagai produs informasi ini sudah disidik gitu ya bahkan sudah ditelusur jauh sampai ke bahan atau materi bahan baku pembuatannya. Jadi disinilah potensi menjadi presiden kepercayaan bisa jadi akan berkurang tetapi kan bisa diantisipasi dengan keterbukaan oleh pemerintah seperti apa sesungguhnya yang terjadi. Baik berarti artinya kita kesampingkan dulu ya indikasi apakah ini virus atau bakteri karena dari penelusuran yang dilakukan pemerintah sebelumnya ini karena ada kandungan obat yang tidak sesuai dengan aturan sehingga menyebabkan adanya toksinitasnya tadi yang ada dikatakan itu seperti itu artinya? Ya tentu saja dan itu menjadi kesimpulan pemerintah pada Oktober 2022 yang lalu kan sudah disimpulkan begitu bahwa ini adalah paparan senyawa berbahaya yang berupa pelarut gitu ya yang disebut dengan etilen dan di etilen glikol. Dan itu termasuk golongan yang nggak bisa ditolerir apabila kadarnya di dalam darah dan jaringan yang mengonsumsi lebih dari 0,5 per miligram per kilogram berat badan per hari kan. Nah oleh karena itu bahkan ya ditelusur ya ke para industri kami juga sering mengadakan diskusi begitu dan juga telah konsep bahwa sebenarnya di dalam CPOB ya menjadi kitab produksi obat itu cara pembuatan obat yang baik dan benar itu sebenarnya tidak direkomendasi bahkan dilarang penggunaan senyawa etilen dan di etilen glikol ini. Nah maka itu kan menjadi aneh dalam produk obat-obatan yang juga mendapatkan izin edar BEPOM masih didapatkan senyawa berbahaya. Maka itu keterbukaan itulah yang akan menjadi faktor apakah masyarakat akan kembali mempercayai atau merasa aman dengan adanya formula obat cair ini di pasaran. Tapi dikatakan juga di awal dalam klarifikasinya ini bahwa tidak ada kandungan atau sudah dicek di dalam obat sirup tersebut ternyata kandungannya sesuai sehingga lagi-lagi malah menimbulkan kebingungan. Malah apa informasi yang diberikan malah membuat ya masih belum diketahui ini apa penyebabnya seperti itu karena dalam kandungannya tidak mendapatkan atau terindikasi tidak ada hal-hal yang seperti membahayakan seperti itu. Ini kan sama dengan pada saat kasus-kasus sebelumnya di awalnya juga dikatakan tidak ada kandungan yang berbahaya kemudian baru dikatakan akhirnya ditelusuri ada kandungan berbahaya. Ini seperti terulang kembali itu bagaimana ya Pak Hermawan? Apakah perlu untuk dilihat lagi bagaimana ini memastikan dalam kandungan obat itu aman atau betul-betul aman itu bagaimana caranya agar benar-benar tidak terulang lagi? Ya karena dua sisi kan ada dua sisi cek and rechecknya pertama di tadi itu kalau klaim dari produsen atau juga distributor farmasi bisa aja seperti itu karena di ingredientnya tidak akan ada senyawa ini tentu pembuktian yang lebih akurat itu adalah pada sisi korban atau penderita dengan melihat jaringan organ tertentu atau bahkan darah sampel darah apakah mengandung senyawa itu atau tidak dan itu yang menjadi bahan bukti dulu ya evident based medicine ya waktu di RSTM dari sekian banyak anak yang diperiksa itu dominan mengandung senyawa ini ya tilen-diatilen ini di dalam jaringan organ dan darah. Nah maka itu kecurigaan mengerucut dan setelah dikonfirmasi dari berbagai daerah juga laporan rata-rata memiliki kronologis yang hampir sama dengan produk yang memang sudah terbukti juga mengandung senyawa itu. Nah sekarang untuk kasus yang terakhir yang terjadi di tanggal 23 kemudian juga 25 dan 28 ya kejadian gagal ginjalnya yang dilaporkan. Nah itu juga harus dibuktikan dari dua sisi itu tidak hanya dari telusur produksi farmasi sampai kepada sidak bagaimana mekanisme penjualan dan juga produksi tetapi juga membuktikan dari sisi penderita baik kronologis yang diceritakan keluarga orang tua maupun sampel dari jaringan yang memang sudah menjadi korban ini. Nah itu yang akan membuat lebih precise analisisnya dan ini juga harus disampaikan terbuka ke masyarakat sehingga tidak gamang untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena yang namanya obat-obatan seperti ini sangat dibutuhkan orang tua keluarga dan sebarannya cukup luas karena memang juga biasanya didapat dengan bebas ya di pasaran. Pak Hermawan apakah Anda melihat ada indikasi BPUM ini kecolongan atau kurang teliti dalam melihat dan juga menindaklanjuti yang berada obat-obatan? Kalau dari perspektif publik ya begitu. Jadi kelihatan dari perspektif publik kalau kejadiannya berkali-kali kan ya tentu saja kecolongan itu kan kalau sekali dua kali ya. Tapi kalau berkali-kali berarti ada lemahnya pengawasan dan pelaksanaan topoksi juga yang tidak optimal ya. Tetapi kalau BPUM bisa membela diri dan membuktikan semua ini dan disampaikan secara terbuka ya tentu akan diuji juga dengan metode analisis yang lain. Sesungguhnya apa gitu. Karena kalau kita melihat yang terjadi kan pendekatan hukum ya yang dipakai ya akhirnya ada beberapa produsen yang dipidanakan gitu. Kemudian juga buat publik esensinya kan bukan di situ. Nah itu konsekuensi hukumnya tetapi esensinya apakah semua yang kita konsumsi makanan dan obat-obatan itu betul-betul aman atau tidak. Dan harus ada instrumen negara ya dan itu udah pasti pemerintah atas nama negara melindungi sekitar pewarga dari paparan lingkungan hidup yang berbahaya. Berarti bukan hanya menelusuri bagaimana ini secara kasus hukumnya saja tapi juga ditelusuri sampai dengan penyebabnya sehingga kasus ini atau bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya bagi anak-anak kecil yang sakit gitu ya Pak Hermawan ya. Pak Hermawan tapi kalau misalnya kita lihat kasus ini kan merupakan kasus yang sudah sempat hilang lalu muncul lagi. Apakah artinya untuk resep obat-obatan ini di dalamnya harus benar-benar dikeluarkan berdasarkan resep dokter? Bukan yang asal-asal hanya bisa dibeli di apotik secara bebas atau bagaimana Anda melihatnya untuk meminimalisir kemungkinan? Nah ini edukasinya dua arah ya. Jadi pertama kita harus mengedukasi masyarakat juga bahwa ada yang disebut dengan rational or irrational consumption. Jadi dalam perilaku pengobatan kita terutama swamedikasi kita menyebutnya ya. Jadi orang tua terutama selama pandemi COVID itu kan cenderung melakukan swamedikasi dengan diri dan keluarga itu secara otonom ya. Karena memang selama COVID kita WFH, activity at home, praying at home, dan lain-lain. Jadi pengalaman selama pandemi COVID itu membuat orang banyak menyetok makanan, menyetok material, dan juga menyetok obat-obatan. Nah maka perilaku menyetok obat ini harus diikuti dengan pengetahuan tentang obat-obatan juga. Nah kalau dari perspektif kesehatan masyarakat sebenarnya ya, tanpa minum obat pun, anak-anak yang demam, yang nyeri karena mereka beraktivitas, bermain, terpapar virus, bakteri, karena transisi cuaca, itu tidak perlu kita reaktif untuk mengonsumsi formula farmasi atau obat-obatan. Cukup dengan upaya untuk memenuhi gizinya secara baik, istirahat yang cukup, dan juga memberikan support psikologi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan begitu di masa datang, anak-anak ini akan memiliki kekebalan alami terhadap berbagai virus dan bakteri yang luar. Semua paparan virus, bakteri, cacing, protozoa, atau mikroorganisme penyebab penyakit, sesungguhnya itu bisa dilawan oleh tubuh karena masa pertumbuhan anak-anak. Ya reaksinya pasti demam di awal, tapi sesungguhnya itu bagian saja dari pola hidup. Nah dalam keadaan normal ya seperti itu saja, tidak perlu kita, kalaupun demam ya di kompres saja, nah itu adalah perilaku sebenarnya yang sudah diajarkan ya oleh pedagulu kita, orang tua, dan nenek moyang kita gitu ya. Nah karena ini sesuatu yang wajar, terkecuali bagi anak-anak kita yang memang sudah punya resiko lain. Tadi saya sebut adanya faktor komorbid atau penyakit bawaan, resiko hipertensi atau diabetes tipe 1, atau bahkan ada autoimun, kelainan-kelainan itu yang kalau ada apa-apa harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan, terutama dokter. Tetapi kalau tidak, kalau sekedar demam biasa tanpa ada resiko lain, ya biarkan saja. Tentu dengan intervensi gizi, istirahat, PHBS, dan juga kompres dan seterusnya ya untuk secara alami. Nah edukasi yang kedua adalah di ranah pelayanan, terutama untuk dokter, dokter anak, atau bahkan perawat dan bidan yang mungkin itu berkaitan dengan perawatan bayi balita. Nah oleh karena pendekatan pelayanan kesehatan itu ada wilayah clinical privilege atau kewenangan klinis, maka harus diedukasi bahwa saat ini harus di-stop sementara seluruh obat-obatan yang berbentuk cair dan sirup. Karena simpulan sebelum ini kan pelarut, pencair, pengencer itulah sumber paparannya, maka di-stop karena semua ini masih random, tidak tahu persis yang mana dari merek dan produsen yang mana obat-obatan ini, karena kejadian ini berulang, maka di-stop sementara sehingga tenaga kesehatan harus memberikan edukasi dan treatment yang tidak menggunakan bentuk obat cair kalau memang harus diberikan obat-obatan, tetapi juga memiliki metode-metode treatment dan juga pengobatan lain setelah mendapatkan diagnosis tertentu berdasarkan profil pasien atau masyarakatnya. Nah edukasi ini yang harus disampaikan sehingga antara pemberi layanan dengan masyarakat yang butuhkan layanan itu betul-betul memiliki kesadaran kolektif bahwa kita masih punya PR untuk merapikan semua produk farmasi, di satu sisi juga kita ingin menjamin di masa datang kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang, Bung Fabrian. Baik, Pak Hermawan, tentunya tadi juga Anda berkali-kali mengatakan BPOM ini harus terbuka, harus terbuka kepada masyarakat agar kejadian ini tidak terulang kembali. Memangnya Anda melihatnya selama ini masih belum terbukakah BPOM dan terbuka seperti apa yang diharapkan agar bisa terang-benderang? Ya, kita itu inginnya ada komunikasi publik yang tidak sekedar mengumumkan jumlah kasus kesakitan dan jumlah kasus kematian, tetapi ada sejumlah proses saintifik yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah sekaligus menindaklanjuti laporan kejadian itu yang memenuhi logika ilmiah dari perspektif kesehatan tentu saja. Maka itu kalau kita lihat di mana ada komunikasi-komunikasi yang sifatnya argumentatif yang tidak sekedar mengumumkan kasus tetapi betul-betul membuka sesbenarnya yang terjadi dengan produk farmasi, dengan laporan hal ini. Dan tentu dua sisi ya, ada wilayahnya BPOM, tetapi juga ada wilayah Kemenkes. Dalam konteks yang lebih luas, Kemenkes juga bertanggung jawab terhadap model komunikasi kesehatan dan edukasi promosi kesehatan masyarakat itu sendiri. Baik, tentunya harus ada yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan juga BPOM. Lalu kalau misalnya ini ada orang tua yang melihat anaknya sedang sakit dan juga memberikan lobat sirup seperti itu, apa yang harus diperhatikan oleh para orang tua ini? Tadi saya menyampaikan agar dalam kondisi yang serba belum pasti saat ini, untuk swa medikasi yang berkaitan dengan intake obatan penurun demam di stop sementara. Nah terkecuali setelah dikomunikasikan, dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Maka itu orang tua kalau andai anak-anak sedang mengalami demam segala macam sekarang, ya bijaksana kita tidak harus memberikan obat-obatan langsung secara reaktif, tetapi menggunakan kearifan dengan menjaga hijenitasnya, pola hidup bersih dan sehatnya, pakaian yang bersih, intake nutrisi yang baik dan juga menguatkan psikologinya dan sekaligus menggunakan pereda banyak ya, bahan-bahan alami ya, apakah kunyit, jahe, dan juga model kompres dan seterusnya yang itu natural saja. Karena dalam keadaan normal anak-anak itu sensitif terhadap lingkungan sedang masa tubuh dan berkembang. Pak Hermawan, pemerintah bagaimana perlukah menerapkan kejadian luar biasa? Dulu tuh momentumnya untuk itu, untuk mengevaluasi menyeluruh, kami mendorong agar ditetapkan kejadian KLB. Tapi kalau sekarang karena satu kasus meninggal dengan satu kasus yang masih suspek ini, ini harus segera dilihat, dituntaskan. Tapi kalau masih ada laporan yang belum diproses atau ada sesuatu yang belum terlaporkan, nah ini bisa jadi harus kembali kita dorong agar KLB ini betul-betul bisa diterapkan. Tetapi kita lihat satu dua hari ini semoga tidak ada kejadian baru, tetapi juga semoga pemerintah cepat menindaklanjuti dan mendapatkan kesimpulan apa dari kasus terakhir ini. Artinya KLB sudah memenuhi syarat ya? Ya, kalau kita berkaca di Desember itu harusnya sudah. Sedari bulan Oktober itu. Karena kejadian ini kan meningkat signifikan itu di Agustus, September, dan Oktober. Tapi kasus ini bukan berarti tidak ada pada waktu-waktu sebelumnya. Ada, tetapi kalau kita lihat KLB, makna kejadian luar biasa itu adalah kenaikan kasus yang signifikan, berkali-kali lipat pada rentang waktu yang sempit dan skalanya luas. Dan itu yang terjadi, kita tidak hanya di satu lokasi, satu tempat, tapi hampir semua wilayah, ibu kota, provinsi, di berbagai daerah juga ada laporan itu kan. Nah, walaupun sekarang ini satu dua yang terbaru, tapi tentu ini harus dicek. Sebenarnya menelusur itu gampang, bukan tunggu laporan atau pasif, tetapi harus proaktif dengan melihat menelusur kemana saja formula formasi itu tersebar, berapa volume penjualannya, di mana dan siapa saja distributornya, dan bagaimana kejadian di lingkungan-lingkungan yang memang pada titik sebaran formula itu, sehingga mitigasi risiko akan lebih mudah kita bisa mengeksimasi dan mengantisipasi risiko di masa datang. Tapi apakah sudah dilakukan? Nah, who knows. Jadi kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Baik, kita akan nantikan tentunya apakah pemerintah ini akan menindaklanjuti dengan baik dan juga tepat, sehingga tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi gagal ginjal akut, apalagi kalau misalnya dikemukakan, belum tahu apa penyebabnya. Belum tahu, belum tahu lagi masyarakat lama-lama hilang kepercayaan kepada pemerintah. Kita harapkan yang terbaik, dan juga kalau memang perlu KLB, kita harapkan KLB juga dapat diterapkan untuk dapat membuat gagal ginjal akut pada anak ini di Indonesia benar-benar bisa ditangani secara serius dan juga diberantas. Terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IYAKMI, Pak Hermawan Saputra, atas informasi Anda dan juga sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat dan juga selamat berhubung tugas kembali, Pak Hermawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.